Apakah Anda merasakan sakit atau ketarik di paha belakang Anda ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut ya. What is going on semua and welcome back to Indovisio. Di video ini, saya akan ngajarin beberapa gerakan rehabilitasi untuk Anda yang terkena cedera hamstring atau cedera paha belakang ya. Jadi, ada dua penyebab utama dari cedera hamstring ini. Yang pertama, biasanya cedera hamstring disebabkan oleh over stretching. Jadi, kalau misalnya Anda lagi coba latihan split, atau lagi stretching ini, stretching itu, atau kepleset, tiba-tiba ke stretch hamstringnya, ketarik. Nah, otot hamstringnya ini bisa cedera dan bisa menimbulkan rasa sakit ya. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua cedera hamstring yang lebih sering terjadi nih adalah ketika Anda lari cepat atau sprinting ya. Otot hamstring ini atau paha belakang berperan besar dalam berlari, terutama sprinting. Dan terkadang, kalau Anda tiba-tiba berlari lebih cepat dari biasanya, otot hamstringnya ini bisa kaget. Ketika ototnya kaget, tentu saja dia bisa cedera ya. Nah, maka dari itu, berikut saya akan mencontohkan tiga gerakan utama rehabilitasi hamstring atau paha belakang yang telah terbukti superior terhadap eksersis-eksersis lainnya. Jadi, tiga gerakan ini sudah dibuktikan secara research dan studi bermanfaat. Kunci pentingnya adalah ketika ngelakuin tiga gerakan ini, pastikan jangan sampai berasa ketarik banget. Kalau salah satu gerakan ini agak sakit atau masih terlalu sulit, ya jangan dilakuin dulu. Lakukan yang paling mudah dulu dan tentu saja pastikan semua gerakannya hanya berasa ketarik dikit dan bisa ditolelir. Gak sampai sakit banget. Kalau sampai sakit banget, berarti Anda belum siap ngelakuin gerakan tersebut ya. Oke, berikut adalah tiga gerakan rehabilitasi hamstringnya. Gerakan pertama adalah gerakan extender. Kita mau tiduran ke posisi seperti ini. Kemudian kaki yang gak sakit ditekuk 90 derajat di lantai. Dan kaki yang cedera diangkat seperti di video ini dan taruh tangan Anda di paha belakang kaki yang sakit ya. Gerakannya adalah kita mau ngelurusin kaki atau ngelurusin lutut sejauh mungkin, tapi pastikan jangan sampai ketarik banget ya. Jadi lurusin lutut Anda ke atas sejauh mungkin sampai berasa rasa ketarik sedikit aja. Kalau ketariknya kebanyakan atau ketarik banget sampai sakit, berarti lurusinnya kejauhan, Anda masih belum siap, jangan jauh-jauh. Ingat, lurusin sejauh mungkin sampai berasa ketarik sedikit aja, kemudian balikin ke bawah. Ulangi gerakan ini sebanyak 12 kali dan lakukan 3 set atau 3 kali pengulangannya. Semakin Anda ngelurusin gerakan ini hari demi hari, mestinya Anda bisa ngelurusin lututnya lebih jauh dan rasa ketariknya pun berkurang. Jadi pastikan semakin hari Anda ngelurusin, mencoba untuk ngeluruskan lutut Anda atau kaki Anda semakin jauh ya. Tapi tentu ingat, jangan sampai ketarik banget, harus ketariknya dikit aja ya. Kalau ketarik banget, yang ada nanti malah cederanya makin parah. Gerakan kedua adalah gerakan diver ya. Jadi kalau kalian bisa ngelakuin gerakan pertama tanpa masalah, kalian lanjut ke gerakan kedua ini. Tapi kalau gerakan pertama aja udah sakit banget atau ketarik banget, tentu saja jangan ngelakuin gerakan kedua ini ya. Jadi kita mau berdiri di satu kaki dengan kaki yang cedera itu di lantai dan kaki yang tidak cedera di atas ya. Jadi di video ini kaki saya yang cedera adalah kaki kiri saya. Kemudian dari posisi ini, kita mau kayak nyelam ke bawah. Jadi kakinya lurus, lututnya lurus, dan majuin badannya ke depan seperti di video ini. Ketika majuin badannya ke depan dan kayak mau nyelam ke bawah, itu mestinya berasa banget paha belakang atau hamstringnya ketarik. Ingat sama kayak tadi yang pertama, jangan sampai ketarik banget dan jangan sampai sakit. Cukup turun ke bawah sampai sakit atau ketarik dikit saja dan kemudian naik ke atas lagi ya. Lakukan 6 repetisi dan ulangi sebanyak 3 set ya. Jadi bener-bener ini kayak mau nyelam ya. Dan ingat kaki yang dilatih adalah kaki yang di lantai dan mestinya ketarik atau ke stretch di paha belakang kaki yang di lantai. Di video ini kaki kiri saya ya. Nah, kalau exercise ini terlalu sulit untuk Anda, terutama dari segi balance atau keseimbangan, Anda bisa pegangan seperti di video ini. Di video ini gerakannya sama, tapi tangan saya yang satu pegangan ke bar atau ke tiang atau ke kursi ya. Nah, jika Anda bisa nggak pakai pegangan, balance-nya bisa dapet. Nggak usah pegangan, tapi kalau emang nggak bisa, saya saranin baru pegangan seperti di video ini ya. Sama, pastikan berasa ke stretch dikit di paha belakangnya. Semakin Anda ngelakuin gerakan ini, hari demi hari, minggu ke minggu, mestinya bisa turun lebih bawah dan rasa stretch-nya pun lama-lama berkurang ya. Berikut adalah eksersis ketiga, yaitu exercise glider. Jadi pastiin sebelum mencoba eksersis ini, gerakan pertama ke dua tadi udah aman, nggak ada sakit ya. Nah, ini posisi awalnya. Satu kaki di depan seperti ini dan satu kaki di belakang. Oke, kaki yang ingin kita latih adalah kaki yang depan. Jadi kaki yang cedera di depan seperti ini. Dan kemudian kalian ingin menaikkan jari kakinya ke atas. Jadi numpu di tumit dan naikin jari kakinya ke atas seperti di gambar ini ya. Kemudian kaki yang di belakang itu Anda berdiri di jari kakinya doang, tumitnya naik. Oke, nah gerakannya adalah kalian ingin memundurkan kaki yang belakang ke belakang dan mestinya Anda berasa ketarik di paha belakang kaki yang depan ya. Ingat, jari kaki-kaki yang depan itu mesti diangkat ke atas terus. Jangan nyentuh ke lantai ya. Jadi mundurin kaki yang belakang ke belakang dan ketika balik ke posisi awalnya, bantu pakai tangan. Oke, jadi ketika balik ke posisi awalnya, jangan full pakai kaki. Itu bakal ketarik banget. Tapi bantu pakai tangan. Jadi makanya ngelakuinnya ini mesti di pinggir meja atau di pinggir bangku di mana tangannya bisa ngebantu Anda balik ke posisi awalnya ya. Sekali lagi, kaki yang cedera itu di depan dan Anda mestinya berasa ketarik di paha belakang kaki yang depan. Di video ini kaki saya yang cedera ibarat kaki kiri dan saya berasa ketarik di paha belakang kaki kiri saya. Ingat mundur sejauh mungkin, senyamannya sampai berasa ketarik dikit, jangan sampai ketarik banget. Lalu ketika balik ke posisi awal, bantu pakai tangan ya. Lakukan gerakan ini sebanyak 4-6 repetisi dan ulangi 3 set atau 3 kali pengulangan ya. Untuk gerakan glider ini, karena gerakannya agak intens, jangan dilakuin tiap hari. Lakuin setiap 2 atau 3 hari sekali saja ya. Karena butuh recovery yang lebih banyak. Oke, ini gerakan yang ketiga. Sebelum lanjut ke video ini, saya mau kasih tau dulu tentang sponsornya ya, yaitu Scarlet Whitening. Buat yang belum pernah denger, Scarlet ini merupakan produk perawatan kulit yang berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan kulit Anda. Ada 3 produk yang mau saya review. Yang pertama adalah body scrub, yang kedua shower scrub, dan yang ketiga body lotion. Body scrub dan shower scrubnya ini varian coffee. Kalau body lotionnya ini varian jolly ya, semuanya ini merupakan varian baru. Pertama, kita review body scrubnya ini varian coffee. Fungsinya adalah membantu mengangkat sel-sel mati pada kulit tubuh, dapat meningkatkan kadar hidrasi juga, dan bisa membantu mencerahkan dan mengembalikan kelembapan kulit ya. Kalau kalian cium pas kalian buka, ini wanginya wangi kopi banget ya. Disarankan memakai body scrub ini 1-2 kali per minggu, ambil secukupnya dan pakai secukupnya di tempat yang kalian ingin scrubbing, diamkan 3-5 menit, kemudian gosok perlahan ya. Untuk memaksimalkan kelembapan dan kecerahan, kita tambahin shower scrub. Kalau shower scrub, fungsinya ini memaksimalkan saat membersihkan tubuh ketika mandi, dan juga dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh ya. Jadi varian ini varian coffee, wanginya kopi banget, seger banget, dan wangi banget ya. Nah kalau shower scrub ini bisa dipakai tiap hari, sehabis mandi untuk bilas ya. Nah habis itu produk terakhir yang merupakan produk favorit saya dan saya pakai tiap hari adalah body lotion. Body lotion ini sangat bermanfaat untuk melembabkan kulit ya. Jadi kalau kulit kalian sering kering, body lotion ini adalah solusinya. Dan yang ini adalah varian jolly yang wangi banget ya. Nah body lotion ini bisa dibuka tutup, jadi kalau dibawa kemana-mana gak gampang tumpah ya. Ini bisa kalian lihat tekstur body lotionnya seperti ini, gak lengket ketika dipakai ya, dan nyaman banget. Ini kulit gue before pakai body lotionnya, dan kita coba pakaiin body lotionnya dan lihat gimana ya. Nah ini kita pakaiin body lotionnya. Dan ini adalah kulit saya setelah pakai body lotionnya ya. Bisa dilihat kulitnya jadi lebih lembab dan lebih cerah ya. Oke, jadi mari saya simpulkan ya. Kalau kalian bisa ngelakuin 3 gerakan tadi dengan rasa sakit atau ketarik yang minimal, bagus. Protokolnya seperti ini. Gerakan pertama, extender dilakukan 2 kali sehari. Gerakan kedua, diver dilakukan 2 hari sekali, jangan tiap hari. Dan gerakan yang ketiga, yang glider, itu dilakukan tiap 3 hari sekali. Kenapa begitu? Karena gerakannya pertama gak terlalu intens, gak butuh banyak recovery. Tapi gerakan kedua, ketiga itu lumayan intens, jadi butuh recovery yang lebih lama ya. Tentu saja pastikan anda hindari semua gerakan yang bikin sakit atau yang bikin ketarik. Kalau dilakuin terus, tentu saja cederanya gak sembuh-sembuh ya. Kemudian, gerakan atau aktivitas yang gak sakit, tentu saja jangan takut untuk dilakukan ya. Mestinya ketika kalian melakukan 3 gerakan tadi, dan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, hari ke hari, cederanya makin cepat sembuh dan makin cepat sembuh. Secara umum, cedera hamstring dapat sembuh dalam waktu 1 sampai dengan 6 minggu, tergantung dari tingkat keparahan cederanya ya. Oke, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindovisio.com. Oke, thank you guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.